Intro Selamat siang Pemirsa Anda berjumpa di Lintas News bersama saya Teguh Pertama Putra Pemirsa Covid-19 ini yang terus menyebar di Indonesia membuat masyarakat tidak dapat pergi mudik dan berkumpul untuk menghabiskan waktu lubang bersama keluarga Meskipun begitu, pandemi ini tidak menjadi hal yang bagi masyarakat Kecamatan Jawa dan Jawa Selatan untuk tetap berkreaksi merayakan hari-raya ibu kitri mereka Taman Wisata Bahari yang terletak di Desa Jawa Laut Kecamatan Jawa Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu tujuan masyarakat lokal sebagai tempat rekreasi pada hari-raya tahun ini Taman Wisata ini telah ramai dikunjungi oleh masyarakat semenjak hari pertama Lebaran Dikarenakan adanya pembatasan masyarakat untuk berpergian masyarakat memilih untuk berwisata ke tempat terdekat dan tetap merayakan hari Lebaran seperti biasanya Meskipun banyak perdebatan yang timbul akibat dibukanya tempat wisata ini karena masih banyak masyarakat yang datang tanpa memperlukan protokol kesehatan di tengah keramaian masyarakat tetap datang dan berwisata untuk menghabiskan hari lebur mereka Biasa aja sih karena menurut saya Lebaran kali ini yang berbeda cuman keluarga dari jauh gak bisa sangkaan karena yang dari luar kota gak bisa mudik dari luar kota juga gak bisa mudik kan tapi keluarga yang di sekitar sini masih bisa berkumpul masih bisa berwisata sama-sama masih bisa punya merayakan sama-sama lah cuman pas saya nampil ke pantai heran kenapa yang disini masih banyak yang mengikuti protokol kesehatan walaupun disini zona hijau tapi kalau menurut saya menerapkan protokol kesehatan itu kan lebih penting daripada kita kalau misalkan kita terpengarapakan jauh selatan sendiri merupakan salah satu wilayah berstatus zona hijau untuk penyebaran virus corona meskipun demikian masyarakat selalu berharap pandemi ini segera berakhir dan dapat kembali menikmati hari raya seperti tahun-tahun sebelumnya terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa teman-tahun sebelumnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!